Dalam proses pembuatan masker kefir ini yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Anda menyiapkan perlatan yang benar-benar bersih karena hal ini akan memberikan kualitas hasil dari kefir yang akan dibuat. Ada tahun beberapa bahan alamiah yang harus Anda siapkan adalah sebagai berikut, susu, bibit kefir, toples kaca, kain, spatula, dan saringan. Sedangkan dalam pemilihan jenis susu ada dua di mana sahabat bisa menggunakan susu kambing ataupun sapi. Alat-alat yang dibutuhkan si pakan satu wadah kecil yang sudah dibersihkan saringan yang sama juga sudah bersih dan netral. Kemudian siapkan spatula, toples, dan freezer. Bahan-bahan yang harus Anda sediakan adalah, siapkan susu sapi atau kambing yang murni, wajib. Dalam jumlah satu liter saja siapkan bibit kefir sekitar kefir 50 gram diaman. Harga bibitnya memang murah dan bisa Anda dapatkah di pasar tradisional. Cara membuat masker kefir oke sekarang kita masuk pada intinya. Jika sudah bahan-bahan di atas Anda siapkan maka saatnya bagaimana cara buat masker kefir ini atau biasa orang menyebutnya dengan kefir kosmetik dan tentu saja sahabat di rumah juga bisa membuat-membuat lulur kefir nantinya. Langkah pertama adalah siapkan susu segarnya kemudian tuangkan ke dalam wadah toples setelah itu campur dengan bibit kefir kemduian aduk sampai benar-benar merata. Setelah itu, tutup rapat dan diamkan kurang lebih selama 1x pukul 24 jam. Langkah berikutnya Anda tunggu saja sampai pukul jam 6 pagi dan buka tutup toplesnya di mana masker kefir dalam masa difermentasi. Nah berikutnya adalah Anda bisa membuka toples dan akan ada bibit-bibit lendir dan ini harus Anda buang. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah penyaringan. Langkah terakhir adalah siapkan masukan ke dalam freezer dan tunggu beberapa saat sampai benar. B, antresiap Anda gunakan sebagai masker wajah dan lulur.